Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kita akan usahakan bagaimana caranya setiap bulan nanti selalu ada kajian di masjid ini Rujukan kitab Fawaidul Fawaid Sudah kita rencanakan Semoga lo kasih kemudahan insya Allah Sehingga kita bisa selalu belajar Atau setiap hari Senin malam Selasa Kitab ini pun dikaji, streaming di Al-Azivi Channel Bisa diikuti kajian-kajian tersebut Kenapa mesti bahas Fawaidul Fawaid? Ya, Fawaidul Fawaid ini adalah kitab ulama Dan kita tahu ulama warasatul ambiya Ulama itu waris para nabi Kita mau ikutin siapa kalau bukan ulama? Karena ulama ini dititipkan warisan oleh Allah Melalui ulama lah sampai ilmu kepada kita Dan Ibn Qaim ini ulama yang besar pada abadnya Di abad yang ke-15, ke-16 Beliau pernah membuat buku ini Fawaidul Fawaid Fawaid adalah faidah yang banyak Fawaidul Fawaid Faidah-faidah di dalam faidah Sehingga bukan cuma sekedar untuk mengikuti sebuah syariat Tapi paham syariat Ya, kita hidup ini harus tahu faidahnya Ketika Allah katakan Allah telah ciptakan manusia Ahsan Ahsan itu kan the best, terbaik Sehingga Jangan cuma kita merasa bahwa kita lebih baik ketimbang makhluk Betul Tidak ada makhluk lain yang Allah ciptakan yang ahsan Kecuali manusia Karena itu bahasa Allah Ahsanu takwim Ciptaan yang ahsan Terbaik Tapi di kitab ini nanti akan dibahas Bukan cuma just info Kamu tuh makhluk yang terbaik Bukan Itu sudah pasti Dibalik Allah ciptakan kamu ahsan Allah juga pengen kamu kasih ahsanul ibadah Ibadah yang terbaik Faidah Di dalamnya ada faidah Kapan ibadah dikatakan baik Ibadah dikatakan baik Ketika ibadah tersebut punya rukun dan syarat Sehingga hilang syarat, hilang rukun Ada syarat tanpa rukun pun batal Rukunnya apa? Ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah SAW Apalagi di zaman yang kondisi politik lagi remeng kayak begini nih Kita kalau kurang-kurang paham agama Terombang ambing gitu bro Kayak orang yang gak paham Keliatannya sholat Cuma gak tau makna sholat Padahal sholat tanha anil faksawan mungkar Sholat itu iklannya Mencegah kekejian dan kemungkaran Tetap aja yang sholat berbuat keji dan mungkar di luar sana Ini membuat orang terkecoh Ya Allah saya juga pengen sholat Dulu saya gak sholat Temen saya bilang sholat Saya belajar sholat Cuma pas tau yang sholat aja ketangkap KPK Gak pusing saya Saya pengen bener Tapi yang bener aja ketangkap Ini hidup ini harusnya bagaimana sih Sehingga kalau kita gak paham landasan agama Cuma sekedar gugur kewajiban Hilanglah kewajiban Hilanglah kehidupan Harusnya paham Ada hikmah dibalik ini semua Hikmahnya apa? Allah turunkan banyak kemudahan Melalui contoh kita yang terbaik Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam Maka bukan cuma ibadah hanya untuk Allah Harus mencontoh Rasul Ya jangan-jangan bilang bagus ini ibadah Kalau Rasul gak melakukan Nah kan kita manusia tak punya akal Agama bukan akal Agama bukan akal-akalan Agama ini itibak Agama ini mencontoh Makanya dari lembaran awal Quran Kita baca Al-Fatihah Masuk Al-Baqarah Ketemu ayat yang mengatakan Ini yang ngomong pencipta mahluk Lohong bengkel saja Ada mobil, ada motor Ketika turun mesin Buku panduannya kan sesuai merek Lah kita tercipta sama Allah Kalau punya masalah Ya panduannya jelas Allah yang ciptakan kita Allah yang kasih panduan Panduannya apa? Al-Quran Kamu pengen tertunjukin dalam hidup Cuma gak pernah ngaji Ya susah Saya gak paham Hidup ini mau kemana Ustaz? Kata Ustaznya saya juga Ternyata dua-duanya gak paham Harusnya paham Ada ayat di awal lembaran Allah gak kasih di tengah Quran Yang susah dicari Di awal Quran Supaya gampang ngeliatnya tuh Tadi muqaddimah ayat Sudah dibikin bingung kita Alif lamim Ulama mana yang berani menerjemahkan ini Gak ada yang paham Kecuali Allah Betul? Nah Kalau situ aja gak paham Jangan sok tahu Allah bilang Habis alif lamim apa? Dhalikal kitabu Lau raibafihi hudalil Ini Quran yang ente baca Jadi alif lamim Ente bingung kan? Kata Allah Itu kitab Tidak ada keraguan di dalamnya Gimana saya mau yakin Ragu terus Kenapa? Awal aja udah bingung Alif lamim Sementara yang punya kata ini Yang punya kalam ini Allah mengatakan Itu buku Tidak ada keraguan Itu Quran Tidak ada keraguan Gimana? Harusnya kan kita berpikir Apa Allah bohong? Allah bukan Al-Kadib Musailama Al-Kadib Allah gak mungkin Al-Kadib Allah gak pernah berbohong Utusannya Siddiq Tablik Amanah Fatonah Allah gak bakal bohong Kok saya merasa dibohongi Udah sedekah malam Miskin Udah baik malah diinjak Sebingung Udah jujur malah kalah Betul? Saya merasa dibohongi Nah Kita pengen jelasin tuh Anda jangan takut Tidak ada keburukan Pada kebaikan Yang anda lakukan Jangan beragama Menurut perasaan Karena kalau kita Gak punya landasan Rukun dan syarat Dalam beragama Allah yang bilang Di Al-Fajr 15-16 Ketika Allah mengatakan Itu karakter orang yang Remeng dalam beragama Pokoknya dia bilang Rabbi akraman Kalau dia mendapatkan Faedah dari ibadah dia Kalau sholat Betul-betul ngefek Jadi orang baik Setelah sholat Dia bilang sholat cakep Tapi kalau sholat Gak ngefek Dia mengatakan Kayaknya Allah gak demen-demen Ah Bahaya Lawang Tuhan sendiri Yang mengatakan bahwa Kamu kalau meminta Tolong langsung ke aku Tapi caranya Sabar sholat Apa Allah bohong? Kan gak mungkin Kalau kita sudah sabar Sudah sholat Kalau kita gak tertolong Yang mesti direvisi itu Syurtiah kita sama Allah Sudah kamu amalah Kita bagus sama Allah Ternyata banyak orang yang sholat Ijabahnya itu pakai feeling Anak sholat Feeling anak sih Sudah dijawab Feeling Agama pakai feeling Gak bisa Anda harus yakin Ima jawaban langsung Ima ditunda Ima Allah ganti Yang pasti Ibadah membuat tenang hati Karena nanti banyak penjabaran Dalam Quran Orang yang beribadah Tidak mencampurkan ibadah Dengan kezoliman Allah bilang apa? Ula'ika lahumul amnu Wahum muhtadun Dia orang yang Al-amnu Dia akan tenang Kalau boleh jujur Orang gak tenang Kalau gak sholat Udah sholat tenang Ini kita baru merasakan Tenangnya dulu Ijabah belakangan Kenapa mesti belakangan Karena memang dikatakan Rasul Ijabah doa itu Dengan tiga kondisi Langsung dijawab Ditunda sama Allah Atau diganti Dengan sesuatu Yang lebih bermanfaat Karena kadang-kadang Anda minta sesuatu Yang gak bermanfaat Doanya juga latah Kadang ngiri Ngeliat orang Ngeliat temen Beli mobil Langsung Aku juga Allah Jadi ngiri aja Ngiri Kalau ngiri Kapan pulang Ngeliat orang Ngeliat orang Gontak ganti rumah Warnanya diganti Ngiri Gimana kita gak ngiri Setelah depan mata Rumahnya ada Depan Sepekan sekali Ganti warna Saya tiap Idul Fitri Juga belum tentu Ya kan kalau saya gini Manusiawi sekali Setelah Eh jangan Ngingiri Dia mau Gontak ganti Warna tembok Wajar Emang agen Chat Betul Buat sampel Nanti Gontak ganti Manfaatnya apa Gak ada manfaat Kholas Kalau buat kamu Gak ada manfaat Gontak ganti warna Yang ada Sombong Mubazir Uang habis Buat begituan Oh iya Berarti diutus Nabi ini Mengajarkan Supaya Hidat semua Ada manfaatnya Nah di kitab ini Pada bab pertama Diajarkan Bab ikhlas Bab ikhlas Ini Ini nanti Dampaknya ketentraman hati Ketentraman jiwa Ya sengaja Kita bikin Mukoddimah bahasan Ketentraman jiwa itu Karena Harusnya Agama bikin tentram Agama bikin tentram Walaupun Gambar yang dibuat iklannya Orang lagi ngopi Betul ya Kayaknya ngopi Bikin tenang Kalau kopi aja Bikin tenang Gimana Kalau kamu deket Tama yang nyiptain kopi Pasti lebih tenang Rasul itu tenang Beribadah sama Allah Walaupun dia Nggak melihat Allah Tapi dia Lebih menghayalkan Langkah indahnya Berjumpa dengan Allah Maka ketika Nabi Mau wafat Ditawarkan sama Malaikat Tiga hal Muhammad Allah kirim salam Ditanya Tiga hal Mana yang kau pilih Umurmu panjang Sampai kiamat Harta tahta Wanita milikmu Atau kau diwafatkan sekarang Nggak banyak mikir Muhammad bilang Amid nil al Wafatkan aku Muhammad Kata Allah Kamu akan dipanjangkan Umurmu sampai kiamat Entah berapa juta tahun lagi Kita nggak tahu nih Umurnya jutaan tahun Allah kirim Harta Yang dicari Tahta Yang diinginkan Wanita Yang selalu membuat Dia tergoda Milikmu Dunia ini milikmu Muhammad Atau kau diwafatkan sekarang Amid nil al Wafatkan aku sekarang Karena kalau bicara Umur Adam Seribu tahun mati Nuh Sembilan 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 Ibrahim Sembilan 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 Umur ini akan selesai Dunia ini sebentar Kita cuma pindah Dari alam rahim Menuju alam dunia Rahim kecil Cuma sembilan Sepuluh bulan Pindah ke dunia Gedean Diki Tergantung ukuran Komplek Paling 60-70 Kita bakal masuk Lobang Alam Barzah Yang ketiga Nanti lebih lama Sampai kiamat Hari berbangkit Entah berapa juta tahun Berbangkit Kita dibangkitkan Dalam kondisi telanjang Kita Bersop-sop Para malekat juga Menuju mana Menuju masyarakat Entah berapa juta tahun Kita akan jalan di masyarakat Nanti Belum saat diberikan kitab Belum saat kita akan dihisap Uh masih panjang cerita Baru di dunia Ada petang-tang Peting-ting Peting-ting Petong-tong Masya Allah Padahal belum jelas Di Barzah gimana Coba Ayo dong Mulai berfikir Ini dunia memang wajar Kalau Nabi melaknat Laknatullah Alah hadith dunia Ad dunia Mal'una Kata Rasul Dunia yang kalian inginkan Mal'una Kata Rasul Ad dunia Mal'una Wa mal'unun Ma'fiha Illa makananillah Beliau yang bersabda Dunia ini terlaknat Terlaknat Semua yang di dalamnya Kecuali yang diperuntukkan Hanya untuk Allah yang gak pernah terlaknat Atau orang yang alim Atau orang yang menuntut ilmu Tiga kondisi itu Gak terlaknat Selain itu terlaknat Gara-gara dunia kita lupa diri Gara-gara dunia kita lupa fungsi Dunia Padahal umur makin berkurang Yang tiga perempat dunia Yang megang tiga perempat dunia Umar Kapa billahi nasihat Cukup maut sebagai nasihat Cukup maut sebagai nasihat Lihat itu orang yang dikubur Kadang yang kecil Kadang yang tua Kadang yang muda Kadang baik dalam kandungan juga wafat Tidak ada yang tahu kapan diwafatkan Tapi wafat itu wajib Buat kita Kalau sudah wafat Nanti Nabi sudah kabarkan Hilang semua hubunganmu dengan dunia Kecuali ketika hidup kau Bersedekah Ketika hidup kau berilmu yang bermanfaat Ketika hidup kau punya anak yang soleh Itu saja Yang dicari yang lain Sampai-sampai dia lupa Hidup gak pernah bersedekah Padahal sedekah macam-macam Saya bilang dari murabit Dari sedekah itu macam-macam Kita sedekah uang yang punya silahkan Gak punya uang bagaimana Senyum juga sedekah Kau pun gak bisa senyum karena seriawan Tasbih, tahmid, tahrilmu sedekah Atau Fibut'i ahadikum sedekah Kau datangi pasanganmu yang hak Sedekah Dan sedekah itu tolak balak Sedekah kau tutudi ul balak Makanya para jones yang gak mau kawin Gak sedekah-sedekah Masalah aja urusannya Handphone punya kerjaan ada Kalau ngeliat kucel Aduh masalah Ya iyalah Gak nikah-nikah Padahal nikah Bersedekahnya Kutir kita bisa Masya Allah Dan sedekah tolak balak Cuma karena kita gak paham Liat Liat Baik menurut kita Bukan baik menurut Allah wa iyadu billah Wa nausubillah I don't kritisi Supaya kita lebih paham Sehingga kita mengerti Oh iya bener Kalau begini Nah Ayat banyak mengatakan Itu kur'an Tidak ada keraguan Di dalamnya Petunjuk buat orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa Dia lah orang-orang Yang gemar Menginfakkan Apa yang Allah titipkan Dalam hidupnya Dia tahu Bagaimana cara Menaklukkan dunia Setelah dia punya dunia Dia gak punyain dunia Tapi dijadikan Apa yang dia miliki Di dunia ini Yang Allah perintahkan Allah yang bilang Pakai 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 Yang kamu miliki Yang Allah kasih sama kamu Untuk urusan akhirat Tapi jangan lupakan dunia Ayo dong Anak bangsa Bangkit Taklukan dunia Bikin bangga orang Dengan dunia yang kita miliki Kita tinggal di negeri Yang segalanya kita ada Kan saya pernah bilang Disini dulu Kalau sombong itu boleh Kalau sombong itu boleh Cuma kan gak boleh Jadi gak usah dibahas Kalau sombong itu boleh Ya kalau boleh Ini Indonesia ini Bangsa yang paling layak sombong Cuma kan gak boleh Jadi kita gak ada yang sombong Betul Lawang dunia butuh kita Bukan kita yang butuh dunia Kita gak perlu Ngimpor Semuanya ada Apa ini kita gak ada Negeri yang gemah Ropah Lojinawi ini Negeri yang subur Cuma salahnya kita ini Gak tahu Kalau banyak berkah Kesuburan Akhirnya Papua kosong Diambil Dengan negara lain Pulau-pulau yang kosong Ngayal negara lain Pada miliki Kita ngumpul Kalau gak di Bandung Bogor Jakarta Betul Sampai doyong tanah Kebanyakan orang Ayo dong Olah Negeri ini Olah Udah saatnya Kita berterima kasih Sama Allah Jadi orang yang syukur Nikmat Bukan kufur Nikmat Gimana caranya Zat Semoga manfaat Insya Allah Kita lanjutkan Bada Isa nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Kalau memang Ibnu Qayyim Dalam kitabnya ini Memberikan Muqaddimah Pada bab Yang dibahas Adalah bab Ikhlas Tentu memang Untuk mendapatkan Ketenteraan jiwa Yang kita bicara Ikhlas Ketika ada ayat Dikatakan Allah yang bilang Ula'ika lahum Al-amnu Jiwanya akan tenang Tentera Amnu Wahum Muqtadud Dan mereka Dapat hidayah Karena ternyata Hidayah yang kita Minta selama ini 17 kali minimal Minta dalam solat Minta hidayah Dimana hidayah Ya hidayah Akan datang Kalau memang Kita hidup ini Tidak Mentalbis Gitu loh Jadi jangan sampai Kita ini Ada talbis Dalam hidup kita Dalam ibadah kita Talbis itu artinya Mencampurkan Yang hak Dan yang batil Ya memang Cuma orang Tidak ada yang tahu Kalau kita berbuat Zolim Dalam hidup kita Cuma kan Dampaknya akan Kelihatan Kita jadi orang Kita jadi orang yang Gak tenang Gak gampang Dapat hidayah Diingetin Susah Ada dampaknya Anda berbuat Salah Orang gak tahu Aman Cuma efeknya Itu loh Efeknya akan Nampak sekali Nah Jangan sampai Itu kita rasa Karena kalau dibiarkan Akan ada ragam Keburukan dalam Hidup yang bakal kita Rasa Oh Masya Allah Beliau tekankan Tentang masalah Ikhlas Uniknya Ketika bicara ikhlas Yang beliau tulis Surat Al-Hijr Ayat 21 Biasanya kan Kalau bicara ikhlas Kita dalam Quran itu Ayat yang biasa Kita dengar Milik Allah Agama yang Penuh dengan Keikhlasan Atau di Quran itu Sering kita dengar Beliau tidak Beliau mengatakan Ada firman Allah Yang dikedepankan Bahwa Allah Pernah berfirman Agar semua Tahu Allah pernah Mengatakan Dan tidak Ada sesuatu pun Melainkan Pada sisi Kami Allah Khozana Atau Perbendaharaannya Supaya orang Tahu Kalau kamu Tidak ikhlas Sama Allah Kamu yang Rugi Kenapa Karena semua Yang kamu inginkan Adanya di Sisi Allah Kamu Pengen apa Semua Izin Allah Sekarang Uniknya Kamu minta Sama Allah Yang kamu Tidak Kenal Pantesan Doa Kayak Tidak Tidak Manjur Padahal Zaman Rasul Dido Manjur Zaman Sekarang Tidak 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 Karena Kondisi Yang Baca Beda Kalau Dulu Yang Baca Orang Yang Kenal Allah Dulu Orang Kafir Quraish Dia Memang Bisa Bahasa Arab Makanya Turun Quran Pakai Bahasa Arab Tapi Bukan buat Orang Kafir Quraish Menjadi Tolak Ukur Buat Dunia Hingga Kiamat Nanti Orang Yang Kafir Seperti Quraish Keras Karakternya Batu Gunung Diantara Mereka Cair Dengan Syariat Yang Benar Mereka Tertunjuk Dengan Quran Nah Kita Kan Bukan Orang Quraish Ngaji Juga Kita Belajar 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 Bahasa Arab Belajar Quran Karena Kamu Bukan manusia Allah Katakan Tadi Zalikal Kitab Bular Ray Bafihi Hudan Lil Muttaqin Terarah Hidup Allah Mengatakan Itu Quran Yang Kamu Baca Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Aku Jamin Aku Yang Ngomong Kata Allah Kita Mau Nggak Yakin Loh Yang Ngomong Ini Quran Nggak Ada Keraguan Ini Islam Rahmatan Lil Alamin Udah Yakin Kamu Bisa Ngaji Bisa Paham Quran Kamu Orang Yang Betul Mengerti Agama Tinggal Di Pojokan Dunia Manapun Orang Nerima Karena Sifat Quran Yang Rahmatan Lil Alamin Sekarang Susah Orang Bandung Tinggal Di Kota Lain Jadi Masalah Orang Lain Tinggal Di Kota Lain Tinggal Di Bandung Pun Masalah Kenapa Karena Standarisasinya Bukan Quran Padahal Kalau Dia Mau Sedikit Yakin Dengan Quran Ngerti Ayat Yang Disampaikan Tadi Dia Cari Maksimal Gimana Caranya Tertunjuki Dengan Quran Harusnya Sampai Dia Mengerti Allah Mengatakan Karena Tidak Ada Alasan Kamu Tidak Mengikhlaskan Agamanya Untuk Allah Allah Sudah Bilang Kamu Minta Langsung Kepada Aku Kan Ku Jawab Masih Ada Yang Datang Kekuburan Masih Ada Yang Datang Kedukun Udah Gitu Dukun Dibilang Orang Pinter Lagi Semua Orang Kalau Ngomong Masalah Dukun Teman Saya Pernah Datang Ke Orang Pinter Ini Menadakan Yang Datang Ke Dukun Orang Bodoh Karena Yang Bodoh Dibilang Pinter Apalagi Yang Datang Ke Orang Bodoh Lebih Bodoh Pastinya Jangan Allah Sudah Bilang Kita Tertunjuk Dengan Quran Allah Katakan Minta Langsung Kanku Jawab Suruh Minta Itu Yang Jadi Masalah Mintanya Gimana Ikuti Rasul Itu Rukunnya Begitu Agamamu Untuk Awal Mencontoh Rasul Karena Nabi Juga Meminta Dan Caranya Lihat Ada Adab Dalam Berdoa Adab Dalam Ibadah Enggak Usah Tiru Orang Orang Yang Beribadah Pada Hari Ini Berdarah Berdarah Pala Enggak Usah Karena Islam Tidak Merusak Fisik Agama Enggak Merusak Lawang Imam Saja Diomelin Sama Rasul Kalau Nyeksa Makmum Karena Agama Jangan Bikin Orang Sakit Ini Sengaja Berdarahan Alas Cinta Cinta Rasul Ada 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 Yang Ikut Di Bandung Berbahaya Sekali Yuk Tarik Dasar Agama Supaya Faham Islam Sempurna Allah Sudah Katakan Al-Yawma Al-Yawma Akamal Tulakum Dinakum Watham Amtum Alaikum Nirmati Waraditul Lakum Islam Dina Di akhir Hayat Nabi Turun Ayat Terakhir Dalam Hidup Rasul Katakan Yang Muhammad Al-Yawma Akamal Tulakum Dinak Pada hari ini Kesempurnakan Sudah Agama Muhammad Yang Bilang Agama Sempurna Itu Allah Yang Suruh Nyampaikan Makhluk Yang Mulia Muhammad Bin Abdillah Sallallahu A'di Wasallam Sehingga Tidak perlu Lagi Kita Contoh Yang Lain Mencintai Allah Mencintai Rasul Diajarkan Sama Para Sahabat Mencintai Keluarga Rasul Juga Diajarkan Wallahi Kita Cinta Keluarga Rasul Allah Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Cuma Cinta Yang Dipertonton Sahabat Bukan Yang Dihayakan Abdullah Bin Ubay Bin Salul Pencetak Agama Siyah Hati Hati Kalau Kita Tidak 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 Jadi Tidak Terlalu BT Kita Kan Kalau Nikah Setiap Tahun Tahun Ketemunya Dia Lagi Dia Lagi Dia Lagi Bosen Juga Dengan Mut'ah Kan Asik Saya Terima Nikahnya Fulana Binti Fulan Dengan Mas Kawin 10 Juta Dua Minggu Pekan Berikutnya Siapa Terusin Over Kontrak Oh Di Islam Tidak Jangan Pilih Pilih Kalau Disiyah Enak Solat Bisa Dijama Zohor Masal Maghrib Issa Subuh Tiga Waktu Cukup Bandung Macet Paling Bisa Kurannya Musafatimah Nikahnya Mut'ah Solatnya Dijama Anak Sekarang Mikir Kayaknya Benar Juga Padahal Agama Ini Milik Allah Rasul Yang Mencontohkan Kalau Betul Yang Mereka Lakukan Para Sahabat Sudah Melakukan Hei Anak Bangsa Jangan Terkecoh Negeri Ini Merdeka Atas Berkat Rahmat Allah Tolong Pertahankan Penyebab Rahmat Bukan Penyebab Azab Apa Penyebab Azab Ketika Melenceng Dari Syariah Sudah Enggak Usah Berdebat Kita Belajar Saja Sampai Kita Tahu Kalau Rasul Mengajarkan Yang Terbaik Bagaimana Caranya Kumpul Kita Bedah Kitab Kitab Ulama Kita Enggak Taasuk Kita Enggak Fanatik Sama Ulama Kita Pengen Bajar Secara Ilmiah Supaya Apa Jadi Orang Yang Ilmiah Karena Kita Banyak Pengen Sama Allah Dan Sudah Dikatakan Sesungguhnya Apa Yang Kita Pengen Di Sisi Allah Kita Lagi Pengen Negeri Kita Tentram Politik Gak Merusak Ukuah Anak Bangsa Gimana Caranya Bagusin Agama Minta Sama Allah Udah Kalau Urusan Minta Sama Allah Enggak Ada Yang Susah Allah Jangan Menganggap Allah Enggak Mampu Untuk Merubah Sesuatu Yakin Allah Pasti Mampu Kita Enggak Mampu Allah Mampu Makanya Jangan Sampai Terjebak Dalam Kesalahan Ayat Lain Surat An-Najm Ayat 42 Ketika Allah Berfirman Kita Potongan Ayat Allah Sampaikan Sesungguhnya Kepada Rok Yang Menciptakan Kamu Kesudahan Segala Sesuatu Jadi Bahasa Kita Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raju Karena Kalau Enggak Bahaya Tadi Sebab Saya Sampaikan Di Murabi Saya Katakan Kita Ini Orang Yang Panik Enggak Boleh Denger Berita Baru Berita Lama Hilang Karena Tiap Orang Megang Handphone Sekarang Betul Berita Enggak Ada Yang Sortir Yang Paling Lagi Rame Ini Viral Tentang Pendapat Seorang Profesor Zinah Itu Boleh Sebelum Menikah Asal Niat Dan Nikah Rame Waduh Ini Gak Bener Orang Betul Orang Gak Bener Kalau Bener Gak Gak Ngomong Begitu Cuma Ada Yang Lebih Gak Bener Dari Dia Kita Gak Pernah Komplin Kita Bicara Dosa Zinah Yang Bila Gak Dosa Siapa Bro Pasti Dosa Ada Yang Lebih Dosa Zinah Makan Riba Ini Iklan Riba Dimana Mana Lihat Perumahan Perumahan Ajakan Cicilan Riba Bunga Sekian Persen Itu Lebih Dari Zinah Karena Riba Itu Dosanya Seperti Berzina Dengan Orang Tua Sendiri Dosa Lain Yang Melebih Dosa Zinah Salat Wajib Yang Ditinggalkan Berapa Banyak Anak Muda Muslim Yang Solat Meninggalkan Solat Yang Wajib Lebih Dari Zinah Gelagat Ini Sudah Tampak Ketika Kuburukan Bisa Diiklankan Maka Yang Lain Bisa Diamalkan Itu Yang Terjadi Gak Bisa Sampai Kapan Negeri Kita Dikini Ada Pergantian Ada Perguliran Ini Kalau Yang Di Atas Pada Gak Bisa Merobah Ada Masanya Mereka Siapa Yang Bakal Menggantikan Kita Anak Muda Kita Anak Muda Yuk Belajar Yuk Berilmu Jadi Generasi Rabbani Yang Siap Menggantikan Mereka Caranya Ikuti Jejak Sahabat Jejak Rasul Lihat Cara Mereka Belajar Lihat Cara Mereka Menyikapi Rasul Wafat Abu Bakar Naik Abu Bakar Wafat Umar Naik Umar Wafat Usman Ali Terus Mereka Berbeda Berhilap Cuma Mereka Gak Bermusuhan Sekarang Kondisinya Ini Kita Suruh Toleran Sama Agama Lain Tapi Kita Suruh Ribut Sama Sesama Islam Cuma Gara Gara Khilaf Mazhab Ajib Unik Aneh Karena Kita Gak Berilmu Nah Allah Katakan Biasakan Katakan Buah Kembali Semua Permasalah Hanya Kepada Allah Nah Kita Bisa Mengatakan Kalau Kita Kenal Allah Makanya Disiplin Diri Saya Muslim Jangan Cuma Baju Baju Disablon Muslim 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 Itu Apa Taslim Tunduk Dan patuh Kepada Allah Dengan Mengesahkan Allah Kalau Kamu Sudah Mengaku Muslim Bahkan Kamu Sablon Baju Istilah Muslim Bisa Gak Kamu Itu Tidak Men Ciriki Allah Kenal Allah Dengan Cara Yang Benar Caranya Bagaimana Paling Standar Paling Standar Orang Islam Wajib Hapal Nama Allah Orang 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 Wajib Hapal Nama Anda Sholat Ke Allah Yang Anda Tidak Kenal Ya Ini Korban Sholat Ini Ruku Sujud Tiap Hari 10 Tahun 20 Tahun 30 Tahun Sholat Tidak Merasakan Efek Sholat Karena Tidak Kenal Gimana Jiwanya Mau Tentram Kata Ibnu Qayyim Ketaatan Kepada Allah Ini Akan Menentramkan Jiwa Dan Raga Caranya Bagaimana Bahasa Beliau Yang Pertama Suruh Mengerti Pentingnya Menautkan Hati Hanya Kepada Allah Karena Kalau Sudah Bicara Ketentraman Kita Bicara Hati Kita Bicara Hati Inna Fil Jasadi Mudra Idha Soluhal Jasadukullu Wa Idha Fasadat Fasad Jasadukullu Alai Wahiyal Qadr Ada Segumpal Darah Di Badan Manusia Ini Yang Kalau Baik Dia Baik Semuanya Kalau Buruk Buruk Semuanya Itu Dikatakan Hati Iya Beliau Mengatakan Pentingnya Menautkan Hati Hanya Kepada Allah Karena Ibadah Apapun Harus Hati Ini Ngikut Kenapa Karena Sumber Ketenangan Itu Di Hati Maka Tadi Bahasa Ayat Mengatakan Ulai Qallahumul Amnu Wahum Muhtadun Yang Jiwanya Tenang Yang Hatinya Tenang Siapa Orang Yang Tidak Pernah Merusak Iman Dengan Kezuliman Dari Mulai Level Sirik Sampai Dosa Yang Paling Kecil Imannya Tidak Terkontaminasi Gimana Gimana Terkontaminasi Saya Kan Manusia Pasti Berbuat Salah Ya Iyalah Mana Ada Orang Tidak Punya Salah Cuma Kan Kata Islam Barangin Dosamu Dengan Istighfar Jangan Ngaku Muslim Kalau Setiap Hari Lupa Istighfar Nabi Ajarkan Aku Saja Beristighfar Tidak Kurang Dari Seratus Kali Rasul Rasul Yang Maksud Kita Yang Gak Dijamin Maksum Gak Dijamin Hilang Dosa Masa Lupa Istighfar Ayo Jangan Orang Tua Aja Yang Istighfar Anak Juga Mesti Istighfar Anak Muda Kamu Kenapa Gak Istighfar Anak Anak Muda Sat Anak Muda Gak Istighfar Orang Tua Kalau Ngomong Agama Enggak Ini Bicara Orang Baling Muda Dewasa Tua Semuanya Istighfar Ya Kaitkan Gimana hati bisa tenang setelah disampaikan di beberapa perjumpaan yang lalu Hati tergantung mata yang melihat Telinga yang mendengar Makanya gimana caranya nih Anak Bandung kompak yuk Gimana caranya kota Bandung yang tercinta ini Gak terkontaminasi iklan-iklan yang merusak hati Bisa gak sih Di Bandung ini gak ada iklan dosa gitu loh Maksudnya iklan dosa Racun diiklanin rokok sepanjang jalan bro Udah jelas penyakit membuat mati Membuat orang jantungan Diiklanin Mata sering lihat Jadi pengen nyoba Yang ditawarkan bukan rasa style Lihat orang Cia gak katu sesuatu Iklan rokok ini Lihat orang diatas kuda Sehingga yang ditawarkan gaya hidup Bukan rasa Rasa pasti penyakit Akhirnya matanya tertarik Kalau orang tiap hari melihat dosa Bohong gak berdosa Bisa gak sini kuping ini Gak mendengar yang dosa Ayo dong kita jaga Walaupun semua ada proses Ada proses Karena biar bagaimana agama mengasihkan Dulu orang pikir Kalau sudah ngomong agama Ngomong baju koko sama sarung Cap gajah tepar Betul Sekarang sudah mulai mengerti Yang punya pabrik sarung Kalau bisa Itu mereknya jangan makhluk hidup Karena sedang sholat Malaikat gak datang Kan kalau yang cerdas begitu Sudah ngerti sekarang Alhamdulillah Ternyata belajar gak perlu begitu Apalagi sudah mulai mengerti Islam ini gak merubah Cuma mewarnai Siapapun anda Yuk kita pertontonkan Di hari kerja Sesibuk apapun kita Kita kajian kumpul Pulang kerja silahkan Gak perlu pakai seragam Kalau Islam cuma mewarnai Gak merubah Silahkan Ustaz sudah bilang Di perjumpaan yang lampau Pak polisi ini banyak teman-teman Polisi kita banyak Pakai baju polisi pun Boleh kajian Kemudian besok kerja Tetap pakai baju polisi Gak usah pakai sarung Atur lalu lintas Betul Polisi gak pakai sarung Pulang haji Pak dokter begitu juga Pengusaha Pak direktur Bebas Islam ini agama yang asik Masuk ke semua lini kehidupan Jangan jadi tegang Jangan jadi merusak Karena agama Agama gak menghancurkan Maka kalau segelintir orang Menganggap gara-gara agama Orang jadi rusak Maaf Jangan salahkan agama Salahkan si pelaku Langkah dia dalam agama Dengan step yang salah Dia cuma mengaku beragama Cuma gak paham agama Untuk siapa Itu masalah Coba sih Kata beliau Tautkan hati Hanya kepada Allah Yuk Jadi ulil albab Bagaimana mata melihat Yang baik Telinga mendengar Yang baik Sehingga hati ini Baik Semuanya baik Oh Masya Allah Mulai kita tahu itu Yang kedua Ya ini Kalau kita mau Mengalami ketaatan Kepada Allah Dan tentram jiwa Kita harus tahu Selalu ada aturan Di balik perintah Dan musibah Jadi gini Ibnu Qayyim pengen Setiap yang kita lakukan Itu bukan cuma Sekedar gugur kewajiban Ya Kayak sholat lah Sholat Allahu akbar Itu gak main-main Sahabat melihat Sahabat melihat Sahabat melihat Sahabat melihat Nabi mengangkat tangan Setiap rokaat Terkadang sejajar Dengan bahunya Kadang dengan telinganya Yufarij Tidak merenggangkan Tidak merapatkan Sekedar Allahu akbar Allahu akbar Ini gak main-main Nabi bisa aja Begini kalau mau Atau begini Bisa kalau Nabi mau Cuma lah Begini Hikmahnya apa Dunia mana juga tahu Kalau udah begini Namanya nyerah Betul Bro yang kerja Bo Nyerah Angkat tangan Begini Maknanya nyerah Allahu akbar Allah akbar Anasagir Dia tahu Allah yang maha besar Dia kecil Nyerah Dama Allah Dia paham sekali Dia menyerah Ayat berkumanda Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ada tahmid yang dikedepankan Segala puji milik Allah Rabbil Alamin Rabb yang menciptakan alam ini Aku cuma bagian dari alam Rahmanirrahim Rahmanmu ya Allah Kasihmu ya Allah Dunia akhirat Rahim isi mustak Kalimat yang diambil dari Rahman Yang adanya di akhir Maka sering kita mendengar kata Ghafurur Rahim Pengampun Arrohim Kasih sayang Orang kapanpun Terlambat pun Bertobat Rahman bukan Untuk dunia akhirat Dia paham Kasih Allah Lebih dikedepankan Ketimbang murkanya Ini ayat ini Mendidik dia Iyaka Na'budu Wa iyaka Nastain Kaknya domir Kata ganti Orang pertama Tunggal Hanya kepada engkau saja Iyaka Na'budu Kami Berarti kan berjamaah Nabi mengatakan Alaikum biljamaah Berjamaahlah kalian Satukan keinginan Minta sama Allah secara kompak Apa keinginan kita Kita pengen Indonesia jadi Minta Jangan beda-beda permintaannya Jangan ikut Ngayal Seperti orang yang Ngayal Pengen revolusi Pengen kudeta Pengen Lalah Kami cuma Pengen berikan hidayah Pada pemimpin-pemimpin Di negeri kami Ya Allah Kami cuma Pengen jaga Negeri yang Kau merdekakan Karena rahmatmu Ya Allah Maka Hilangkan Semua orang yang ingin Menghilangkan rahmat tersebut Dalam Sedetil Sedetil itu Bukan Bukan mengambil keuntungan Bukan Tapi Memberikan keuntungan Itu yang paling baik Karena Khairun nas Anfa'uhum linnas Di zaman yang seperti ini Kalau kita mau lihat orang baik Orang yang bermanfaat Bukan mengambil manfaat Sekarang banyak di atas Mengambil manfaat Itu permasalahannya Kalau perlu jual pulau Taruh Kata dapat duit banyak Dokter udah bilang Bapak udah gak boleh Banyak gula Betul Beras Nasi juga ditimbang Terus dia nyari Buat apa Buat bahan Bahkan neraka Pada akhirnya Karena kau menjadi Penyebab keburukan Datang Wajadubillah Wanausubillah Bukan Suruh Suruh lihat Hikmah dibalik ibadah Suruh lihat Kalau perintahkan Sesuatu untuk kebaikan Sama dengan musibah Masuh bakumi musibah Tin fil ardi Bimakas sabatai diku Kerusakan di buka bumi Ulah tanganmu sendiri Lihat Ya Ini musuh-musuh Indonesia Datang semua ke negeri ini Untuk mencaplok pulau-pulau kita Kenapa? Karena kita bodoh Kita ayam yang mati di lumbung Gak mau memanfaatkan Harta karun negeri ini Untuk kemaslahatan Negeri ini Kita gak Kita gak pernah bisa ngelola Orang lain yang ngelola Negara mereka gak punya penghasilan Tapi butuh bahan baku Yang mereka lihat negeri ini Apa yang di Indonesia gak ada Semuanya ada Jangan kata emas logam mulia Maaf Ilar bekicot pun diambil Betul? Buat kosmetik orang sekarang Ilar bekicot Kata dibilang itu Padahal kita cuma makanan bebek Di pojokan berbes Dibawa ke negeri tetangga Dibikin kosmetik Semua pada pakai Bagus banget loh ini Ada kata-kata asing Yang kita gak paham Kalau kita pakai Dibikin kosmetik Ilar bekicot artinya Orang kita ini kadang-kadang lucu Kemarin pengalaman saya ke Arab Ada yang orang suka ngeborong obat Dari Arab Padahal di Indonesia banyak Belinya di Arab Kenapa sih belinya di sini? Di sini enak tak? Aturan pakainya didoain Bukan doa bahasa Arab itu Sampai Awam bener Bahasa Arab Itu aturan pakai Cuma bahasa Arab Bukan doa Aduh Dicetak jadi bangsa Yang berpikir membeli Bukan menjual Ya kalau tiap hari beli ya Tekor kita Loh gak punya penghasilan Kebayang tidak Dulu saya lagi heran Pasar datang ke kampung Di kampung-kampung Pasar neon terang dadakan Semua orang dagang ke kampung Waduh Melanggar syariat Gak boleh orang kota dagang ke kampung Keterus Dilanggar Lama-lama lebih dari itu Ya Allah Pasar bisa online Orang jago belanja Innalillah Akhirnya keburukan Panik Yang dia cari gak ada Sedih-sedih Karena gak bisa membuat Masya Allah ya Jadi perlu diperhatikan Allah perintahkan sesuatu Maka harus mengerti Gak ada keburukan Ada hikmah di balik perintah Semua ibadah itu Menjanjikan efek Solatan Selalu orang yang kena musibah Selalu orang yang kena musibah Jadi dekat Sama Allah Ya makanya kita sedang dikasih banyak musibah Allah pengen kita kembali ke jalan bawah Dan yang terakhir Yang ketiga disini adalah Ya ini ketentraman itu Akan datang jika kita tahu Kasih sayang secara batin Jadi kalau yang dibilang Kasih sayang secara batin Ini Timbul dari jiwa yang paling dalam Kita lihat kondisi negeri seperti ini Jangan berpecah belah Harus makin kompak anak bangsa Jangan gampang untuk mengiakan keburukan Harusnya makin timbul jiwa Kalau dulu kan yang bikin Belanda geleng pala ini Banyak pejuang-pejuang di negeri kita ini Enggak digaji siap mati Emang musuh Islam dari dulu begitu Zaman Rasul begitu Mereka enggak ada yang digaji perang lawan Rasul Bahkan mereka ngasih sesuatu buat perang lawan Rasul Di negeri kita banyak ulama yang hebat Sampai Belanda bingung Potong kepala Lihat di dalamnya ada apa di otak para pejuang ini Enggak ada yang gaji berani mati Kenapa? Cintanya kepada tanah air Maka saat itu ulama mengatakan apa? Hubul waton minal iman Buktikan imanmu dengan mencintai negerimu Bagaimana? Pertahankan harga dirimu dengan menjaga harta Karena ada bahasa Rasul yang mengatakan Orang yang meninggal Dibunuh Karena mempertahankan miliknya syahid Kita jangan takut mati Pertahankan negeri kita ini Mati sekalipun syahid Jadi jangan gampang kecewa dengan keadaan Allah sedang cinta Itu bahasa beliau Dalam kita bahas bahwa idul pahwa itu dalam sekali Banyak yang akan kita bahas tadi Sehingga enggak tuntas-tuntas Oleh karena itu Semoga Allah mudahkan Tiap bulan kita kajikan insya Allah Foto film Sedangkan kita berjalan Bukan yang mau ditanyakan Foto film Terima kasih Terima kasih Kita ada pertanyaan langsung Atau terbiasa dulu Oke Baik Mr. Kalau disini masih banyak pertanyaan Beberusaha yang langsung Kita akan coba maksimalkan Waktu kita Bisa bahas kebiasaan Bagaimana cuanya Baik Mr. Saya berjalan Beberapa pertanyaan Yang senang ya Ustaz Iya Bagaimana sikap dan agak kira Sebagai anak kepada orang tua Agamian ini Bahwasannya Apa yang saya perjari Bapak-apaknya sini adalah benar Sebenarnya Kira-kira Semua seminggu tadi Kediatannya Yang masih banyak pun Yang besar Mohonlah siap Bagi anak besar Iya Wallahu'alam Bismillah Kita Harus tahu Kalau Islam itu Ajarkan berilmu Sebelum ramah Sebelum ramah Kemudian Setiap kebaikan yang kita lakukan itu Punya konsekuensi Bukankah Islam itu gharif Akan kembali gharif Islam itu akan kembali hasil Jangan Anda merasa Kalau Anda sudah berilmu Mencari sesuatu yang benar Anda nggak diuji Karena banyak anak muda Kajian ilmiah Kemudian orang tuanya juga Ngaji Tapi nggak ilmiah Eh jangan jadi bingung Karena masalah itu Sudah zaman sahabat Sudah ada Lihat itu Abu Hurairah Ibunya menolak dia Lihat itu Musab bin Umair Lihat Lihat itu Sa'ab bin Abi Waqos Lihat Lihat Ini PR hidup Gimana caranya Islam bisa sampai kepada mereka Islam tawarkan Kalau sudah bahas orang tua Jadikan dia sahabat dalam hidup Ma'rufan yang transparan Ya Makanya kalau mengomong sama orang tua Untuk mengabarkan tentang Keburukan kesalahan yang mereka lakukan Jangan jadi guru buat mereka Jadilah sahabat buat mereka Sekali-kali lah Anda bisa kumpulkan uang Gandeng orang tua Anda Untuk muterin Ka'bah Atau kalau belum bisa sampai ke Ka'bah Paling nggak Ajak ke tempat makan yang enakan dikit Sambil makan sambil dinasehatin Bisa Jangan to the point Takutnya apa Terjadi perpecahan Akhirnya kita menganggap bahwa Agama ini menimbulkan perpecahan Agama nggak menimbulkan perpecahan Anda yang nggak bisa mengemas kata Menyampaikan agama Itu permasalahannya Aneh Kalau Islam nggak diterima Itu aneh Di anak gaul Nggak bakal nyambung Kalau ngomong agama Ya ilahi robin Nah Islam ini gaul bro Nggak usah dimodifikasi Nggak usah ditalbisin di Islam Ngomong apa adanya Ngomong apa adanya Nyambung Lawang ini kalimat Allah kok Contohnya Rasul Yang sifat rahmatan lil'alamin Ada yang bikin nggak nyambung Harusnya nyambung Saran saya sih Mungkin Mungkin Yang sifat rahmatan lil'alamin Yang sifat rahmatan lil'alamin Yang sifat rahmatan lil'alamin Yang sifat rahmatan lil'alamin Yang sifat rahmatan lil'alamin